Intro Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajelogi, apa kabar? Didoain pasti pada sehat sekeluarga ya. Hari ini ada yang berbeda teman-teman, biasanya saya lagi ada di bengkel 4x4, atau lagi ada di hutan untuk off-road, tapi kita hari ini lagi ada di Garasi Drift. Jadi teman-teman, saya dengan Garasi Drift sedang berkolaborasi untuk membuat sebuah mobil yang nantinya akan di-giveaway melalui program Kebut Hadiah Motul. Dan mobil tersebut akhirnya sudah datang hari ini, di mana tim Garasi Drift itu yang bertugas untuk mencarikan mobil bahannya ya, yang nantinya akan digunakan untuk giveaway. Mobilnya adalah sebuah Subaru, tapi bukan Subaru BRZ ya, seperti BRZico ini, melainkan sebuah Subaru Impreza. Nah, kenapa sih kita akhirnya milih untuk nyari Impreza, untuk dijadikan mobil giveaway? Jadi, antara tim JJ Loggi dengan tim Garasi Drift, kita sama-sama mikir nih, sebuah sedan yang cocok untuk dipakai on-road, tapi juga untuk off-road ya, rally gitu juga cocok, apa ya mobilnya ya? Akhirnya itu dia, ketemulah jawabannya Subaru Impreza. Nah, jadi kemarin Zico sudah nyariin, dan bahan mobilnya sudah ada, jadi hari ini saya ingin melihat langsung sebelum kita oprek, yang nantinya kalian akan bisa siap menangkan. Hehehe. Ah, ini dia, mobilnya sudah datang. Kita lihat dulu. Hehehe. Wah. Wah. Udah ada mas JJ di sini. Ini dia mobilnya, man. Akhirnya ngelihat langsung juga nih. Iya, setelah diskusi panjang lebar, kita akhirnya dapat Subaru Impreza ini. Impreza. Kondisinya juga lumayan bagus loh, Mas. Iya. Ini sudah beberapa modifikasi dilakuin sama yang punya sebelumnya. Kalian lihat velgnya itu juga sudah diganti. Velg. Bagian interior juga ada beberapa yang sudah diganti. Interior juga sudah. Cuman kayaknya banyak yang perlu kita modifikasi sih. Iya, iya, iya. Ini kayak misalnya bodinya kayaknya sudah dirubah ya, sama pemilik sebelumnya. Bodinya sudah dirubah. Jadi ini Subaru Impreza dengan bodi WRX. Bodinya WRX. Sudah white body. Dari fender-nya beda. Lebih lebar. Lebih lebar. Terus ini juga ada dikasih DRL-DRL. Ada DRL-nya juga. Cuman nanti kita bahas deh. Ini kayaknya bakal kita restorasi. Restorasi. Ini sih sudah pasti ganti ya. Ini juga cup mesin sudah penyok. Perlu banyak yang dimenahin. Iya, iya. Nah ini bodinya juga sampai side skirt sudah WRX. Wih, udah gondrong tuh. Ini dari Impreza biasa ya. Dari Impreza biasa, tapi looksnya sudah jadi WRX. WRX. Sampai kesininya ini yang paling susahnya nih. Oh, iya, iya. Sama yang punya sebelumnya dibikin white body. Fender belakangnya. Sampai ke pintu-pintunya juga. Pintunya juga di. Ini juga lebarin juga nih. Agak lumayan niat ya berarti ya. Iya. Dan lumayan beruntung juga kita dapat kondisi mobilnya seperti ini. Karena kemarin gue udah sempat coba. Mesinnya aman. Mesin aman. Tenaganya juga lumayan kencang. Oke. AC dingin. Oh. Interiornya juga. Kiranya nggak ada AC kok. Ada AC ya. Ada dong. Ada ya. Interior juga lumayan rapi. Ini udah dapet wing juga ya. Wingnya karbon. Karbon. Wingnya udah karbon. Agak geribik ya, cuma. Bisa diatur lah. Aman nih. Ini juga akan jadi bagian yang pasti kita sentuh juga nanti nih. Nalpot juga udah diganti. Nalpot juga udah diganti. Aksen-aksen karbon nih. Di bagian bagasi. Sama paling kita bakal ganti logo Subarunya. Ini udah umur kayaknya. Kita segerin ya. Kita segerin. Kita segerin ya. Ini kayaknya termasuk dari modifikasinya juga nih. Yang orang ngelakuin nih kok nih. Ada WRX. Ada STI juga. Jadi udah di WRX STI kan. Oh iya. Tapi emang dari luar keliatan banget kayak WRX sih. Iya benar. Sekilas kalau misalnya apalagi orang awam gitu ya. Yaudah ngeliatnya WRX. Gitu kan. Mau liat interiornya nggak? Ayo iya iya. Kita liat. Oke. Ini kondisi interiornya Subaru banget ya. Subaru banget. Yaudah. Subaru banget. Beberapa parts originalnya masih dipakai nih. Setirnya masih setir standar Subaru. Dengan logo Subarunya. Oke. Setir masih aman. Terus instrument cluster juga masih sama. Bedanya. Infotainmentnya udah diganti nih mas. Ini. Oke. Bisa. Nonton YouTube. Oh bisa nonton YouTube. Iya. Tadinya kalau Subaru Impreza tuh nggak ada layar gini. Iya. Iya. Ini udah diganti sendiri ya. Ditambahin layar. Bisa Apple CarPlay. Bisa Android Auto. Jadi kayaknya untuk infotainment kita udah nggak perlu pikirin modifikasi lagi. Nggak usah disentuh lagi ya. Audio nyala. AC dingin. Iya AC dingin sih. Cuman problemnya satu doang sih. Oh iya. Ini dari tadi nih. Nggak. Kayaknya perlu kita ganti. Mekanismenya. Iya. Nih ada YouTube bro. Yoi. Bisa nonton JJ Logi sama Garasi Drift nih. Di sini nih. Ini apa kita set nanti cuma bisa nonton channel itu aja. Bisa aja sih. Jadi siapapun juga yang nanti dapet tontonannya mau nggak mau. JJ Logi sama Garasi Drift. Oh iya. Sama satu lagi. Start-Stop Button. Jadi udah nggak pake kunci-kunci lagi. Di upgrade. Di upgrade jadi Start-Stop Engine Button. Iya. Mantep. Mantep. Dan temen-temen ini di bagian pilar A-nya. Ini udah di modifikasi ya. Tapi kayaknya perlu kita rapin lagi. Iya. Jadi untuk interior sih. Kita bikin soal yang mungkin aja kali mas. Iya. Iya. Ini ada speaker-speaker kita take out. Biar visibilitas juga lebih enak. Lebih enak lagi. Ini ganggu banget ada speaker segede ini. Iya. Bener. Kalau lagi rally gitu. Ngeliat speaker kan buat apa. Iya. Sekalian kita retrim ulang. Retrim ulang. Kita rapin semua. Sampai jok-joknya. Pokoknya kita bikin lebih rapi lagi dari yang sekarang. Untuk interior. Bener. Setuju banget. Kok ini ngomong-ngomong. Ini dapet bonusan juga nih. Iya. Ada Lanyard Impreza wear X-XTI. Biar lebih ini lagi nih. Tematis lagi ya. Biar kita bener-bener kayak anaknya ini banget nih. Coba ada hidden gem apa lagi nih. Oh udah itu doang. Gak ada aman. Aman. Tapi ya hitungannya sih. Interior sih gak terlalu apa ya. Dangdut gitu ya. Masih aman ya. Masih oke ya. Tinggal kita rapiin aja pokoknya ini. Iya. Ngerapiin dikit-dikit aja. Rampu masih nyala. Rampu masih nyala. Tadi juga AC kan dingin kan. Jadi nanti yang menang mobilnya sih. Gak perlu pusing lah. Mikirin interiornya. Iya. Bener. Kita akan bikinnya supaya mereka abis itu. Make langsung kayak udah. Gak mikirin yang lain-lain lagi. Gitu kan. Tinggal gas lah. Tinggal gas. Tetap masih isi bensin ya. Kalau udah mau abis nih. Jangan lupa. Dan jangan lupa isi oli pakai motul. Itu penting banget. Oke. Berarti kita sekarang akan coba mulai. nyampein ya konsepnya nih. Dari mobil ini teman-teman. Tadi kan gue udah sampein kok. Kalau kita pakai. Pilih mobil Subaru Impreza itu. Karena kita pengen mobil yang on-road cocok. Off-road. Rally gitu juga cocok. Iya. Ketemu lah mobil ini. Mobil JJ sama mobil garasi drift digabungin. Ya kayaknya yang cocok tuh mobil-mobil 4-wheel kayak gini kan. Iya. Akhirnya ini dia yang kita pilih. Jadi mobilnya Subaru Impreza ini. Kita kemarin dapet nih tahun 2000 berapa ya kemarin ya. Kayaknya 2010-an apa 2000 berapa ya. Belumnya 2010. Iya. Mobil ini kita akan bangun dengan konsep rally look. Rally look. Rally look. Oh itu lagi rame ya sekarang tie look ya. Kita pangkatin rally look sih. Rally look. Dengan style rally-nya tuh yang tarmak. Yang aspal. Oke. Berarti velg, ban, terus set up kaki-kakinya nanti bakal tinggi. Iya. Buat ngedukung rally tarmak. Benar. Oke. Gitu. Kita mungkin coba jelasin aja ke teman-teman langsung ya. Boleh. Di luar aja yuk. Mungkin exterior bisa lo dulu ya kok ya. Iya. Oke. Oke. Karena konsep modifikasinya itu adalah rally look. Sebenernya untuk ukuran exteriornya Subaru Impreza ini. Tanpa diapa-apain. Mobilnya udah kelihatan mobil rally. Udah kayak mobil yang biasa dipake can block buat gimkana gitu ya. Cuman kita pengen bikin ini lebih spesial lagi. Jadi pertama untuk bagian warna. Mau kita ganti dengan warna spesialnya JJ Logi. Garasi drift dan Motul. Kalian bisa tebak warnanya apa. Warnanya merah cabai-cabai. Nah. Jadi kita bikin warna merah Motul. Merah garasi drift. Yang biasa kita pake di mobil-mobil balap kita. Kita terapin di mobil ini. Dan gak cuma itu aja. Biar makin keren lagi. Kita udah beli body kit yang facelift. Jadi bumper depannya ini akan kita ganti ke WRX. Yang ada tiga lubang. Yang lebih modernnya lagi. Abis itu kita cat juga merah. Abis itu kita kasih lips carbon. Biar aura racingnya makin kerasa lagi. Abis itu untuk di bagian belakang. Kita juga akan benahin bagian wingnya nih. Wingnya ini akan kita refurbish. Karena sekarang si carbonnya ini udah tutul-tutul. Kita bikin rapih. Pokoknya standarnya ini standar modifikasinya garasi drift yang biasa kita lakuin. Biasanya kita bikin exterior itu serapih mungkin. Seestetik mungkin. Jadi kalau dipake jalanan. Dipake rally. Mobilnya keren dari sisi exteriornya. Nah yang tadi kita udah sempet bahas sama Mas Jaja juga. Lampu depan ini perlu kita restorasi lagi. Kita bikin jadi kinclong. Dan kita take out bagian DRL tambahannya ini. Jadi konsepnya itu OM look. Bener-bener kelihatannya kayak dari pabrik deh ntar. Untuk bagian lampu depan. Lanjut teman-teman. Sekarang kita akan ngebahas untuk bagian kaki-kakinya. Jadi kalau kita ngomongin kaki-kaki. Sebenernya mobil dengan konsep apapun juga. Menurut saya ini juga jadi salah satu bagian yang paling penting. Terutama kalau kita ngomongin veletnya. Nah biasanya kan kalau mobil udah didandanin keren. Tapi misalnya velgnya itu kurang banget. Jatuhnya mobilnya malah jadi bener-bener kurang kece ya. Kurang ngehits gitu. Jadi velg bener-bener harus kita pikirin banget. Nah karena konsepnya rally look. Dengan setup yang tarmak atau yang aspal. Kita akan pake velg dengan ring 17. Sementara kalau kita ngomongin dengan setup gravel ya. Atau untuk yang di tanah. Itu kan biasanya pake ring 15. Tapi karena kita kepengen. Untuk nanti siapapun juga yang dapet giveaway ini. Bisa nyaman untuk dipake harian. Di jalan aspal. Jadi kita bikinnya setup tarmak. Atau setup rally aspal. Itu dia kita akan pake velg ring 17 nanti. Cuma kalau ngomongin velg. Ini sambil juga nih. Ngelempar. Masukkan ke temen-temen. Kira-kira yang cocok pake velg apa ya. Mungkin kalian ada kepikiran pake velg ini atau velg itu. Jadi kurang lebih juga kalian bisa ikut menyumbangkan suara. Untuk mobil giveaway kolaborasi saya dan juga garasi drift. Nah jadi nanti begitu udah pake velg ring 17. Pastinya untuk bannya juga akan kita ganti yang baru. Supaya kondisinya fresh lagi. Balik seperti ngerasainnya. Mobil yang bener-bener seger ya kondisinya secara keseluruhan. Selain itu untuk bagian suspensi. Nanti kita akan lihat dulu kondisinya itu. Apa udah perlu ada bagian yang disegerin. Atau kita akan fully upgrade. Yang jelas kalau kita setupnya tarmak atau aspal. Sebenernya bawaan dari Subaru itu. Dia setup suspensinya itu udah cocok untuk dipake rally style tarmak. Jadi kita lebih ke arah ngegerin aja nanti. Tapi sambil kita lihat lagi kondisinya. Nah selain untuk velg, ban dan suspensi. Ada satu hal juga yang boleh dibilang minor. Tapi ini sangat berpengaruh ke penampilan secara keseluruhannya. Yaitu kita akan tambahin mudflap. Nah mudflap di rally itu sebenernya emang lebih kepakenya pas kita rally-nya tuh rally gravel ya. Atau rally tanah. Tapi untuk di setup tarmak pun juga kita tetap akan pakein. Karena itu juga akan ngedongkrak tampilan seluruhan dari Subaru Impreza Rally Look ini nantinya. Dan sekarang kita akan melihat bagian mesin. Ini mesinnya masih standar mas. Masih standar ya. EJ20. EJ20 yang NA. Yang NA betul. NA. Force powernya sekitar 150an. Iya. 150 PS. Dalam kondisi baru ya. Kondisi segernya tuh. Sekarang nih gak tau nih berapa nih. Dan kemarin gue coba mesinnya aman. Gak ada belitik. Gak ada berbet. Jadi kondisinya ini masih fresh lah dari yang punya sebelumnya. Dari yang punya sebelumnya ini masih hitungannya sih gak banyak yang PR ya. Karena banyak rewel ya. Nah ini mau kita apain nih? Biasa kalau di rally itu mesin diapain? Gue kan gak pernah menamain rally. Kalau di rally itu sebenernya yang paling utama itu upgrade untuk performanya dari ecu stand alone. Ecunya. Iya. Banyak di rally pake misalnya Motec atau merek-merek lain yang umum pake di rally. Tapi karena kita kan rally look aja nih. Oke. Jadi gak harus segitunya. Jadi kita gak akan ngebuat beneran jadi mobil rally secara mesinnya. Karena yang ada nanti temen-temen juga yang jadi pemenangnya malah kerepotan. Oke. Gimana? Nah kita jadi yang penting sehat. Yang penting efisien. Efisiennya tetep dapet. Yang penting masih bisa dipake harian dengan nyaman. Dengan nyaman. Oke. Itu poinciannya. Bener. Setuju. Ya paling kalau gitu berarti modifikasinya lebih ke maintenance. Ini kita cek dulu kira-kira ada yang bisa diganti. Busi sebecamnya. Ganti oli. Oke. Sama paling kita touch up kali. Ini kondisinya soalnya kalau dibuka tuh gak wow. Karena juga udah dekil banget sih ya. Kita detailing. Kita rapiin. Sama kalau ada beberapa yang bisa kita powder coat. Kayak ini. Intake. Bagian intake-nya. Bisa kita rapiin-rapiin. Bisa disegerin lagi. Karena kalau misalnya kita udah dapet sehatnya temen-temen. Paling langkah berikutnya lebih karah untuk tampilannya ya. Supaya orang juga enak gitu. Yang dapet mobil ini ngeliatnya wah seger nih gitu loh. Lalu kalau ngeliatnya dekil banget kayak aduh. Kita semi wiretuck lah. Kabelnya kita rapiin-rapiin. Nah iya. Setuju. Setuju. Itu juga akan kita lakuin. Jadi yang jelas kita akan cek buat kayak yang businya gimana kondisinya. Kayak kita lagi ala-ala lagi servis aja kan. Itu pasti. Termasuk ganti oli. Pakai motul nantinya. Jadi olinya gimana pun juga kondisinya akan kita ganti motul ya. Pasti. Kita ganti motul. Terus itu dia. Kalau ada yang bisa di powder coat. Ada yang bisa di semi wiretuck. Biar kabelnya lebih enak lagi dilihat. Kita akan lakuin itu sebelum nantinya akan pindah ke calon menang. Iya. Pokoknya yang menang tenang aja. Mesinnya enak. Interior enak. Bodi keren. Kaki-kakinya rally. Oh itu dia. Mantap banget. Teman-teman. Ikutan yuk program kebut hadiah motul. Dengan hadiah utama. Yaitu sebuah Subaru Impreza. Dimana Impreza ini nantinya akan dimodifikasi oleh tim Jejologi. Dan juga tim Garasi Drift. Nah caranya gimana? Kalian cukup beli 4 liter oli mobil motul. Dimana setelah kalian membeli. Kalian langsung aja WhatsApp ke kontaknya motul Indonesia. Kemudian kalian pilih program kebut hadiah motul. Dan pilih jenis oli motulnya yang oli mobil. Tapi kalau kalian belinya yang oli motor. Tetap ada hadiahnya yang gak kalah menarik juga. Kemudian begitu kalian udah pilih oli mobil. Kalian tinggal isi data dan alamat kalian. Pastiin lengkap dan juga valid ya. Karena akan ada hadiah langsungnya juga. Yaitu t-shirt kolaborasi antara garasi drift, petrolis, jejologi, dan motul. Jadi setelah kalian sudah isi data diri. Kemudian kalian foto QR yang ada di setiap tutup botol para oli motul ini ya. Jangan lupa ada 4 QRnya berarti yang harus kalian foto. Kalian foto satu per satu. Kirim satu per satu. Ke WhatsAppnya motul Indonesia. Dan setelah keempat foto QRnya tersebut dikirim. Berikutnya kalian akan milih ukuran dari t-shirt yang kalian pakai. Dan setelah itu, yes, kurang lebih sekitaran 7 hari kerja akan diproses dan dikirim ya. T-shirt tersebut ke alamat kalian masing-masing. Nah, dengan kalian juga sudah memasukkan data diri melalui WhatsApp. Kalian sudah resmi menjadi salah satu yang berkesempatan untuk memenangkan Grand Prize ini. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja buat kalian datang ke bengkel terdekat. Dan ganti oli pada mobil atau motor kalian menggunakan motul. Ditunggu ya? Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Gimana kok? Thank you loh udah main-main kesini. Sama-sama. Hari ini udah ngeliat langsung mobilnya dan kita siap garap ya. Siap garap. Berarti abis ini langsung gue aja yang modifikasi kan? Iya, gitu aja. Rencana di episode selanjutnya gue pengen langsung chat. Oke. Sama kerjaan interior. Mulainya berarti dari eksterior, bodi di chat, dan interior ya. Sip. Kalau gitu kita akan nitip dulu teman-teman ke Ziko untuk mulai ngegarap. Di episode berikutnya nanti akan ada di channel Galaxy Drift. Karena ini hari ini pas kita syuting, persis di hari ini adalah dua hari sebelum saya berangkat ke ICR 2024. Nah, itu lebih important sih kayaknya. Oke. Nah, jadi nanti pas Mas pulang kita langsung ngegarap kaki-kakinya kali ya. Iya. Selagi lebar balapan, gue kerjain bodinya. Kelar balapan, kita kerjain kaki-kakinya. Setuju banget. Nitip kalau gitu ya. Siap. Good luck buat ICR-nya Mas. Oke, thank you kok. Semoga bisa memberikan hasilnya terbaik buat Indonesia. Amin. Makasih banyak. Dan teman-teman, jadi untuk yang pertama, kurang lebih seperti itu, tungguin ya kira-kira kelanjutannya gimana untuk modifikasi Subaru Impreza yang nantinya mungkin salah satu dari kalian bisa memiliki. Ya, kok ya? Semoga kalian beruntung. Jangan lupa beli Olimo Tool. Yes. Oke, teman-teman. Sekian dulu kalau gitu. Terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di video JJ Loki. Bye. Sub indo by broth3rmax